Terima kasih Sumber berita lain di ujung telepon Kita sabar dulu Terhubung Bang Fahri sudah sehat di sana Assalamualaikum Bang Noem Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bang Noem Sehat di Melbourne Hari ini Bang Noem Gimana cuaca di sana Dan suasana di Melbourne Sudahkah pulih kembali Pulih sih belum Belum Suhu udara terus rendah Menjelang musim panas Di luar dugaan mungkin Karena ini perubahan iklim Bahwa misalnya hari Jumat yang lalu itu Dianggap sebagai salah satu Hari terdingin dalam bulan November Untuk Melbourne Malam Melbourne ini sudah menjelang musim panas Karena dia kebalikan dari Eropa Di Eropa sekarang ini menjelang musim dingin Maka di Selatan menjelang musim panas Tapi di sini Melbourne ini lebih mirip Dengan musim dingin daripada musim panas Ini memang urusan musim ini menjadi masalah Di berbagai tempat ya Tapi ini juga masalah buat di Indonesia Ini apa ya Lembaga-lembaga LSM ini lagi uring-uringan Karena mau diaudit gara-gara salah Ngomong entah bagaimana Karena deforestasi di Kalimantan Timur ini Memang luar biasa Begitu datanya Ini menyebabkan Lembaga macam Greenpeace pun dipolisikan oleh Bang Luhut yang satu itu Apa kabar nih Bang Luhut Melihat perkembangan dunia Dan Melbourne pun merasakan Perubahan iklim itu Begimana Bang? Ya kita juga akan sering mengalami Kebakaran-kebakaran hutan Itu yang tidak bisa kita pungkiri Kita menerima misalnya Keluhan dari negara-negara tetangga Seperti Malaysia Singapura Itu mengatakan Karena kebakaran-kebakaran yang terjadi Dan memang Ya dari waktu ke waktu Ada kebakaran yang terjadi secara spontan Mungkin disebabkan oleh alam Yang bukan merupakan tanggung jawab manusia Tapi ya kita mesti siap untuk Bisa mengatasinya Tapi kalau memang Sekiranya kebakaran itu Disebabkan oleh perbuatan manusia Ya kita harus bertanggung jawab Makanya ketika Disampaikan laporan Kepada masyarakat internasional Bahwa sebenarnya Deforestasi Atau perambahan hutan Sudah sangat berkurang di Indonesia Kemudian ada yang memperhitungkan Dan mengatakan Mungkin ini tidak benar Mungkin barangkali Laporan yang disampaikan itu Adalah bahwa Benar kami telah melakukan Perambahan terhadap hutan Tapi kami ganti Pohon Dengan pohon Artinya kami tembagi Pohon-pohon di hutan itu Yang sudah Dari sejak awalnya Yang aslinya Memang Pohon-pohon untuk hutan itu Dan kami tanam Kelapa sawit Tapi kan banyak Ahli yang mengatakan Oh tidak bisa disamakan Antara pohon-pohon Yang sudah ada di sana itu Dengan Pohon yang diperkenalkan Yaitu Pohon kelapa sawit Dan ini barangkali Ada perbedaan Dalam hal ini Mengenai pengelompokan Apakah yang dilakukan itu Adalah perambahan hutan Ansih Ataukah memang Merupakan Suatu usaha Untuk melakukan Reboisasi Melakukan Pendaraman kembali Setelah asli Jadi Ditambangi Ya itu Yang jadi masalahnya Tapi memang Dunia ini Sedang mengalami Bencana luar biasa Di tengah bencana Alam ini Iran juga Kemarin itu Gempa lagi Luar biasa ya Selain di Medan Banjir Juga di Kalimantan Sudah satu bulan Banjir bukan berhadi Kacem Jakarta ini Sekarang banjir di jam Katanya Tapi kalau di beberapa tempat Di hari-hari Bahkan bulan Nah bagaimana Bang Nui Dari bencana Ke bencana Akhir tahun ini Ini kan Sangat luar biasa Kita melihat Misalnya Tempat-tempat Di Jerman Dimana Hampir tidak pernah Ada banjir Contoh terjadi Banjir yang sangat Luar biasa Banjir juga terjadi Di Australia Di banyak tempat Di Australia Ini bukan sesuatu Yang hanya terjadi Di Jakarta Dan ini kesalahan Dari Anies Baswedan Bukan Ini terjadi Di banyak tempat Ya tidak sebuahnya Tapi di banyak tempat Termasuk di Negara-negara Seperti di Australia Ini juga terjadi Banjir Negara di Jerman Itu banjir Orang Kepala Ini di tempat Yang boleh dikatakan Tidak pernah ada banjir Seperti ini Kenapa sekarang Ada banjir Jadi ini merupakan Sesuatu yang Ya secara Berangkali Semoderennya Dikatakan Inilah akibat Daripada perubahan Iklim Yang dicoba Untuk bisa diatasi Dalam konferensi Apa yang disebutkan Konferensi Ke-26 partai Di Di Glasgow Di Skotland Dia adalah Sebagainya Jadi ini bukan Hanya satu tempat Kita tidak mau Mengatakan bahwa Banjir ini bisa diterima Tidak Tetapi ini merupakan Sesuatu yang terjadi Hampir di seluruh dunia Bukan hanya di Indonesia Bukan hanya di Jakarta Memang enak Kalau kita mau Melakukan pemerintiran Kita goreng sedikit Wah ini semua ini Gara-gara Ada kesalahan di Jakarta Dan lain sebagainya Tapi bukan Ini terjadi di berbagai tempat Ini terjadi di berbagai tempat Dan ini Sebenarnya merupakan Akibat Dari kelancangan manusia Perbuatan manusia sendiri Yang tidak begitu Mengindahkan Iklim Dengan Misalnya Menggunakan batu bara Dan lain sebagainya Dan ini kita harus Hati-hati juga ini Kalau kita mengatakan bahwa Yang keladi Dari perubahan iklim ini Nomor satunya Adalah batu bara Nanti kita bisa juga Disobasi Ya oleh Orang-orang Apalagi yang Punya kedudukan tinggi Seperti Lord Luhut Istilahnya Jadi Luhut ini Dianggap Lord Nah dia punya perusahaan Toba dan lain sebagainya Itu bergerak Di bidang batu bara Nanti kita disobasi lagi Padahal kenyataannya Bukan begitu Penggunaan batu bara Untuk membangkitkan Tenaga listrik ini Yang membuat Akibatnya Jadi tidak Tidak bisa kita mengatakan Melakukan sesuatu Tanpa ada Akibat-akibat sampingannya Inilah batu bara Sekarang ini Yang merupakan Salah satu Biang keladi Dari terjadinya Perubahan iklim Yang kemudian menimbulkan Misalnya kebarau Berkepanjangan Menimbulkan banjir Hujan Yang tidak menimbulkan Bahkan taufan Menimbulkan Ya parangkali Gempa juga Siapa tahu Masya Allah Ya memang Luar biasa Itu kalau orang Di pesisir-pesisir Jawa itu Macem yang punya Pelabuhan batu bara Itu sudah banyak mengeluh Ya Cirebon, Tegal Dan lain-lain Tapi India Didukung Cina Dan negara-negara Berkembang Menolak Klausul Penghapusan batu bara Nampaknya bisa mati lampu Kalau batu bara Hapus itu Bang Australia juga Jelas Kalau kita lihat Kalau kita lihat Di India Apalagi Berapa hari yang lalu Berdayakan Diwali 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 itu Dirayakan Dengan Mercon Dan sebagainya Itu keadaan Laporan yang kita lihat Di televisi Misalnya mengatakan Ini kok Siang kelihatannya Seperti malam Karena Polusinya sudah Sedemikian rupa Dan ini bukan Hal yang baru Tetapi sudah menjadi Lebih gawat Daripada sebelumnya Jadi salah satu Barangkali kota yang Ya cukup Memprihatinkan Itu adalah New Delhi New Delhi itu Bukan saja Disebabkan oleh Diwali Perayaan Setahun sekali Ya dimana Mereka menggunakan Api Karena ingin Penerangan Dan lain sebagainya Merupakan Bercon Dan lain sebagainya Tetapi juga Pembakaran Jerami Jerami Karena itu Hasil panen Dan kemudian Setelah Buahnya diambil Itu jeraminya Dibakar Dan itu juga Menimbulkan Jadi Tanpa disadari Bahwa sebenarnya Perbuatan-perbuatan Yang dianggap Dauhnya Seperti sesuatu Yang sangat Lumberah Dan lazif Ternyata Itu bisa Membahayakan Alam Bisa membahayakan Iklim Nah ini yang terjadi Sekarang ini Di Beijing Kita masih ingat Ketika Olimpiada Akan diselenggarakan Di Ibu Kota Tiongkok Di Beijing Itu Pemerintah Tiongkok Terpaksa Mewajibkan Kepada pabrik-pabrik Untuk tidak Beroperasi Kemudian juga Mewajibkan Kendaraan-kendaraan Mermotor Di gilir Nah macam juga Yang terjadi Di Jakarta Tetap Ini untuk Menghindari Jangan sampai Terjadi Polusi Yang sangat Luar biasa Sebab dikatakan Perkerikatan Bangsa-bangsa Sudah mengatakan Sebenarnya Kalau kita Jujur Katanya Kalau kita Ingin selamat Padu-padu Kita jangan Sampai terganggu Ketika kita Berada di Jakarta Kita juga Mesti menggunakan Masker Yang biasanya Dipakai oleh dokter Untuk melakukan operasi Jadi keadaan Iklim itu Sudah memang Demikian hal Bukan hanya Di negara-negara Seperti di New Delhi Di Beijing Tapi juga Di Jakarta sendiri Ini artinya Maskernya Tidak harus Nunggu COVID Apalagi Di Perancis ini Ada gelombang Kelima Eropa Ini 15 negara Jadi epicentrum Masih ada orang Yang tidak Mau divaksin pula Dan COVID ini Nampaknya Tidak akan Berhenti Begitu saja Dan bisnis PCR juga Masih panjang Keliatannya Di Bangluim Gimana Pak Kisah Terpaksa Ini yang disebutkan Normalitas Baru Karena sudah Tidak bisa Dihapuskan Tidak bisa Dibasmi Secara tuntas Jadi seperti Influenza Yang Terjadi Paling tidak Di abad ke-20 Setelah perang dunia Pertama Ketika itu Memang belum ada Penisilid Diperkirakan Antara 70 Sampai 100 Juta orang Meninggal dunia Dikernakan oleh Influenza Dan akhirnya Manusia Memutuskan Untuk hidup Bersama Influenza Nah paling tidak Di negara-negara Seperti di Australia Ini seperti saya Misalnya Penusiunan Istri saya Itu kita Setiap Menjelang Musim dingin Diminta Supaya datang Ke klinik Dan diinjeksi Coba-coba ya Coba-coba Tidak bayar Injeksi Anti-influenza Nah sekarang ini Injeksinya Sudah dimulai Dengan anti-COVID-19 Ini terpaksa Dilakukan Karena tidak Mungkin bisa Dibasmi Karena ya Seperti yang Dikatakan tadi Oleh Rafael Masih banyak Juga orang Yang tidak Bersedia Masih banyak Orang Bayangkan Coba dibayangkan Di negara Bajan Queensland Itu di Sebelah utara Yang iklimnya Lebih tropis Dari bandar Melbourne Itu ada Sekitar 4.000 Orang Nakes Yang tidak Bersedia Diwajibkan Untuk Menjalani Vaksinasi Jadi Sekarang-akan Mereka ini Ketika melakukan Vaksinasi Terhadap orang Awam Mereka Sekarang-akan Mengatakan Walaupun tidak Mereka Diucapkan Saya Vaksinasi Anda Dengan Obat ini Tapi saya Tidak Percaya Dengan Obat ini Begitu Karena Mereka Sendiri Tidak Mau Divaksinasi Juga Begitu Australia Selatan Ratusan Nakes Tidak Mau Divaksinasi Karena Mereka Menganggap Ini ada Masalah Saya Dipaksa Saya Tidak Bersedia Untuk Dipaksa Jadi Polisi Misalnya Di negara Magian Victoria Di Melbourne Ratusan Polisi Yang Tidak Bersedia Untuk Menjalani Vaksinasi Kalau Vaksinasi Itu Adalah Suatu Kewajiban Yang Dipaksakan Yang Dimandatkan Jadi Begini Saya Mendengar Wawancara Ada Seorang Pemilik Sebuah Perusahaan Dia Mempengarjakan Kira-kira 100 orang Tenaga Kerja Karyawan Karyawati Dan Karena Tenaga Kerjanya Begitu Banyak Maka Pemerintah Daerah Memajibkan Depan aja Untuk Memastikan Bahwa Setiap Tenaga Kerjanya Harus Divaksinasi Kalau Tidak Ini bisa Menimbulkan Masalah Menyebarkan Kemana-mana Terjadi Orang Terpapar Dan lain Sebagainya Ada Dari 100 orang Itu Ada 10 orang Kira-kira Katanya Dengan Karyawan Karyawati Jadi bagaimana Apakah Kamu punya Pekerjaan Lain Mereka Mengatakan Tidak Apakah Kamu punya Tanggungjawab Punya Anak Istri Iya Lalu bagaimana Kamu akan Memberi mereka Makan Yaitu Persalahan Nanti Pokoknya Saya tidak Bersedia Kalau dipaksa Untuk Divaksinasi Itu saja Jadi Ini seakan-akan Mereka Tapi mereka Bukan Muslim Mereka Menjalah Artikan Menjalah Tafsirkan Ikra Hafidin Tidak ada Paksaan Dalam agama Tidak ada Paksaan Tetapi Dalam persoalan Vaksinasi Ini harus Karena Apa Karena Ini menyangkut Kesejahteraan Orang lain Bukan Kesejahteraan Diri Kamu Sendiri Tapi Kesejahteraan Orang lain Kalau Kamu Tidak Divaksinasi Berarti Kamu Bisa Membahayakan Orang lain Tidak Bertanggungjawab Artinya Hanya Terlalu Memikirkan Diri Sendiri Hanya Karena Tidak Mau Dipaksa Ini Mereka ini Sebenarnya Mengikuti Apa yang Dilakukan Oleh Orang-orang Pengikut Donald Trump Di Amerika Serikat Itu Yang Begitu Kiki Kalau Dipaksa Tidak Mau Biarpun Ini Persoalan Yang Dapatkan Kebaikan Dapatkan Kesejahteraan Tidak Mau Kalau Dipaksa Ini Jadi Masalah Manusia Ini Memang Itu Kalau Sudah Masuk Kedalam Rongga Otaknya Susah Dilepas Lagi Bang Luim Tapi Dunia Ini Tidak Hanya Diributkan Masalah Bencana Dan Vaksinasi Peperangan Hang Heng Hong Di Antara Negara Internal Pun Terjadi Hari Ini Kita Dengar Sudan Abdel Fata Al Burham Sehingga Qatar Menuduh Nampaknya Israel Bermain Di Sudan Ini Negeri Yang Sudah Lama Mendapat Cobaan Luar Biasa Sementara Hang Heng Hong Di Yaman Saudi Belum Kelar Tapi Saudi Pendekatan Kepada Iran Nampaknya Geopolitik Ini Sedang Menjadi Sebuah Perubahan Apa Yang Bang Luim Lihat Di sana Ya Karena Apa Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Selama Ini Ingin Menjadi Negara Terkuat Dan Terbesar Di Timur Tengah Tidak Juga Bisa Terwujud Karena Apa Mereka Selalu Mengatakan Ini Sebuah Gara Iran Jadi Karena Mereka Tidak Bisa Melalui Kekerasan Yang Berlawan Halsi Misalnya Di Yemen Hari Hari Luar Biasa Mereka Didukung Oleh Iran Tidak Berhasil Kita Lihat Di Libanon Kekerasan Juga Di Deking Atau Dibantu Oleh Iran Tidak Juga Bisa Selesai Akhirnya Barangkali Kalau Tidak Bisa Dengan Kekerasan Maka Kita Coba Dengan Diplomasi Untuk Melakukan Pendekatan Ini Terpaksa Dilakukan Oleh Saudi Apalagi Saudi Kemudian Melihat Sebagai Sebuah Negara Dimana Terdapat Dua Tempat Suci Untuk Islam Dia Tidak Bisa Berbuat Banyak Dia Melihat Kemudian Negara Arab Yang Lebih Kecil Mulai Menjalin Hubungan Dengan Israel Padahal Kebajakan Negara Arab Mengatakan Tidak Bisa Karena Israel Itu Masih Melakukan Kezaliman Melakukan Penjajahan Terhadap Palestina Tapi Tidak Bisa Berbuat Jadi Disini Arab Saudi Menunjukkan Dirinya Tidak Mampu Dia Punya Uang Tapi Tidak Punya Pengaruh Apa Boleh Buat Maka Dia Merubah Taktik Mulai Berdekati Dengan Qatar Sekarang Dekat Dengan Iran Untuk Mencoba Bagaimana Ini Bisa Diselesaikan Atau Tidak Ini Sesuatu Yang Harus Sudah Mereka Lihat Sejak Sebelumnya Kedekatan Dia Dengan Israel Memberikan Sinyal Memberikan Apa-apa Kepada Dengar-dengar Arab Lainnya Sehingga Mereka Menjalin Hubungan Dengan Israel Termasuk Sudan Yang Ingin Juga Berdekat Dengan Israel Kita Harus Melihat Bahwa Sudan Ini Punya Satu Sejarah Yang Cukup Membangkakan Diri Mereka Ketika Mereka Misalnya Melawan Inggris Jadi Bukan Saja Sebenarnya Bung Tomo Dengan Pekikan Allahuakbarnya Berhasil Menewaskan Seorang Jenderal Inggris Pada Tanggal 10 November 1945 Di Surabaya Tetapi Sudan Ini Adalah Salah Satu Dari Segelintir Negara Yang Pernah Dijajah Oleh Inggris Yang Ketika Bangkit Kembali Berhasil Melakukan Perlawanan Dan Menewaskan Seorang Jenderal Inggris Di Sudan Yang Tewas Itu Jenderal Gordon Disebut Gordon Of China Selalu Disebutkan Demikian Orang Inggris Jadi Sudan Ini Punya Riwayat Yang Sebenarnya Cukup Bagus Tetapi Kemudian Umar Al-Bashir Dan lain Sebagainya Di Obok-obok Dan Akhirnya Inilah Yang Terjadi Sudan Selatan Dengan Sudan Utara Ini Tidak Bisa Dirukumkan Kelihatan Jadi Hal-hal Seperti Ini Kita Tidak Tahu Siapa Yang Bermain Di Belakang Semua Ini Siapa Yang Bermain Kita Tidak Tahu Karena Sudan Ini Memang Bukan Sebuah Negara Yang Terlalu Bakmur Tidak Juga Dia Pernah Menjadi Tempat Persembunyian Orang Yang Bernama Usama Bin Laden Tapi Waktu Itu Presiden Amerika Bill Clinton Melakukan Serangan Dengan Rudal Dan Dan Ini Belum Selesai Pasalah Di Sudan Ini Belum Selesai Walaupun Mereka Punya Rekam Jejak Dalam Melawan Penjajahan Yang Cukup Harum Ini Harum Kita Lihat Dan Ini Dampaknya Akan Terus Menerus Kendak Kita Harus Jujur Setelah Perang Dunia Pertama Setelah Barat Berhasil Mengalahkan Jerman Dan Usmania Turki Usmania Mereka Melakukan Kalau istirah Soekarno Obok Melakukan Pemobok Terhadap Negara Di Timur Tengah Dimulai Misalnya Dengan Irak Itu Permalukan Orang Yang Punya Riwayat Dan Reputasi Begitu Harum Yaitu Colin Powell Yang Begitu Berani Di Depan Umat Manusia Yaitu Perterikatan Bangsa Bangsa Mengatakan Bahwa Saddam Hussein Punya Senjata Pembuka Masal Bohong Itu Semuanya Bohong Tapi Dia memang Mengaku Dia telah Diperbalukan Dia telah Disesatkan Kalau Mau Dikatakan Itu Masuk Ke Irak Apa Yang terjadi Amankah Irak Tidak Kemudian Di Surya Amankah Surya Tidak Kemudian Masuk Ke Libya Amankah Libya Tidak Jadi Mereka Melakukan Pengobok-obokan Dan Sayangnya Arab-Arab Ini Apa boleh Buat Mau Saja Diobok-obok Seperti itu Mau Saja Mereka Dijanjikan Segala Macam Sampai Orang Yang Berdapat Lawrence Soverevia Dari Inggris Itu Dia Sangat Melalu Terhadap Negaranya Sendiri Karena Dia telah Dipergudakan Oleh Inggris Untuk Memujuk Para Pemimpin Arab Habis Perang Dunia Pertama Itu Untuk Mau Berpihak Kepada Inggris Dan Perancis Habis Itu Ibarat Habis Manis Sepah Dibuang Ya Mereka Tidak Diperdulikan Lagi Tadi Bang Nuim Sebut Libya Memang Luar Biasa Sekarang Seif Al-Islam Qaddafi Anak Dari Putra Qaddafi Ini Bulan Depan Akan Mengikuti Pemilihan Mum Pertama Disana Ya Nampaknya Akankah Berlanjutin Libya Menjadi Negara Gagal Atau Memang By setting Dunia Macem Begini Bang Amerika Sudah Sakit Hati Dia Pernah Duta Besarnya Tewas Disana Tapi kan Sejak Zaman Ronald Reagan Sudah Dikerahkan Pesawat Tempur Dari Eropa Untuk Melakukan Pengeboban Terhadap Muammar Qaddafi Karena Libya Ini punya Satu Keistimewaan Apa Itulah Satu-satunya Negara Barangkali Yang Hasil Minyaknya Itu Adalah Yang Terbersih Di Dunia Hasil Minyak Dari Libya Itu Adalah Yang Terbersih Di Dunia Dan Jadi Impian Maja Orang Untuk Memperoleh Karena Ini Minyak Betul-betul Minyak Yang Bersih Nah Mereka Melakukan Padahal Di zaman Itu Di zaman Muammar Gaddafi Bukanlah Orang Yang Terlalu Baik Tetapi Ketika Dia Berkuasa Sebagaimana Halnya Dengan Saddam Hussein Berkuasa Di Iraq Itu Paling Tidak Terjadi Keonaran Tidak Terjadi Anarkisme Dan Sebagainya Makanya Itu Orang Seperti Imam Al-Ghazali Mengatakan Ya apa Boleh Buat Kadang-kadang Total Total Autoriter Itu Lebih Bagus Daripada Anarki Karena Anarki Itu Begitu Banyak Yang Terbunuh Begitu Banyak Yang Bati Dengan Sia-sia Bati Kodol Sebagainya Sedangkan Kalau Dalam Keadaan Seperti Saddam Hussein Dibantu Tidak Ada Kalau Seperti Itu Terjadi Dia Orang Jahat Dia Bukan Orang Baik Tetapi Dia Bisa Menjamin Keamanan Seperti Juga Gandhavi Mu'abar Gandhavi Jadi Inilah Kita Tidak Mengerti Kenapa Mereka Harus Melakukan Pemobok Dan Mau Juga Banyak Yang Mau Diobok Seperti Itu Iya Kalau Ingat Gitu Ingat Zaman Pak Harto Jadinya Banyak Orang Membanding Bandingkan Ternyata Zaman Ini Zaman Luar Biasa Lagi Di Atas Segala Zaman Nampaknya Bang Nen Pernah Dengar Bahwa Putaran 100 Tahun Tentang Perkembangan Umat Saya Suka Ingat Ingat Itu Kan Kalau Diukur Dari Kahlifan Usman Itu Kan April Pemart Awal Abad Lalu Yang Bertempatan Dengan 2024 Ini Bagaimana Kalau Bang Melihat Analisa Macam Gitu Mungkin Saja Kadang-kadang Kadang-kadang Self Fulfilling Propesi Kadang-kadang Kita memikir Ramalan Seperti Itu Dan Kita Berusaha Untuk Membuat Ramalan Itu Menjadi Kenyataan Itu Berbahaya Itu Karena Memang Di dalam Islam Dikatakan Kami Pergilirkan Kejayaan Itu Di antara Manusia Pergilirkan Di antara Manusia Bukan Sesuatu Agama Dan Itu Bisa Terjadi Tapi Kita Tidak Harus Melakukan Usaha Untuk Memastikan Agal Ramalan Itu Menjadi Kenyataan Yang Bisa Saja Paling Kita Paling Tidak Di Indonesia 2024 Ya Ini Tiga Pemilihan Jadi Di Indonesia Ada Arti Penting Jadi Kalau Orang Membuat Macam Macam Penafsiran Macam Macam Ramalan Bisa Saja 2024 Wah Ini Bisa Terjadi Sesuatu Yang Jelas Kalau Menurun Undang Undang Dasar 1945 Pemilihan Akan Dilakukan Pada Tahun 2024 Karena Masa Lima Tahun Sudah Selesai Dua Kali Lima Tahun Tidak Boleh Lagi Mencalonkan diri Tapi Kan Itu Dikasakan Oleh Undang Dasar Ada Yang Lebih Kuat Daripada Undang Dasar Yang Memegang Kekuasaan Bisa Tiga Periode Empat Periode Dan Terus Dan Ini Terjadi Di Uni Soviet Kita Lihat Kita Melihat Bisa Dicontoh Dari Tapi Yang Dimaksudkan Itu Adalah Bahwa Kejayaan Itu Kami Pergilirkan Di Antara Manusia Itu Dikatakan Dalam Al-Quran Itu Penting Ya Mudah-mudahan Allah Memberikan Sebuah Giliran Yang Baik Buat Zaman Kita Bang Luim Sudah Senior Luar Biasa Dan Apa Nasihat Bang Luim Sebagai Orang Yang Sudah Makan Asam Garam Perjalanan Zaman Ini Di Akhir Bincang Kita Pagi Hari Ini Silahkan Bang Ya Ini Benar Ya Karena Perhatian Umat Manusia Tertuju Kepada Glasgow Tadi Yang Disebut-sebutkan Rasil Mengenai Batu Barat Dan Sebagainya Dan Sekarang Ini Mulai Para Ahli Para Ilmuwan Muslim Termasuk Dari Turki Mereka Mulai Melihat Bahwa Sebenarnya Mengamankan Iklim dunia ini Adalah Fardu'ain Dan Fardu'kifaya Ini Menggembarkan Wah Ini bukan Tanggung jawab Satu orang Dan bukan Tanggung jawab Sebuah orang Tapi Tanggung jawab Seluruhnya Mengamankan Ini Adalah Fardu'ain Dan Fardu'kifaya Sebab Ada Mengatakan Wah Tidak Ini Sudah Saya Tidak 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 Ini harus Setiap Manusia Merasa Ikut Bertanggung jawab Dan Diwajibkan Untuk Menjaga Iklim Untuk Menjaga Bumi Kita Ini Kenapa Karena Allah Dalam Al-Baqarah Mengatakan Akan Menciptakan Khalifah Diperbukaan Bumi Khalifah Ini Adalah Orang Yang Mengurus Mengurus Kesejahteraan Bumi Ini Artinya Manusia Yang Harus Mengurus Kesejahteraan Bumi Ini Jadi Ini Bukan Hanya Fardu'kifaya Ini Fardu'ain Tapi Bukan Fardu'kifaya Dua-duanya Mesti Jadi Tidak Bisa Lepas Bagat Ditambah Dengan Hadis Yang Rasulullah Mengatakan Bumi Ini Adalah Basjid Kul Juga Jangan Bikin Berlebih-lebihan Sehingga Nanti Harus Dibuang Itu Mubazir Mubazir Itu Bisa Menimbulkan Masalah Kepada Iklid Menimbulkan Masalah Kepada Bumi Kita Disitulah Hebatnya Itu Bahwa Ternyata Persoalan Menjaga Keasrian Dari Bumi Ini Adalah Fardu'kifaya Dan Fardu'ain Dua-duanya Ini Itu Satu Tetapi Ayat Yang Bertalian Dengan Pembebanan Kalau Dikatakan Kepada Manusia Untuk Menjadi Pedanggung Jawab Keasrian Bumi Ini Rasulullah Sudah Mengatakan Bumi Ini Adalah Masjid Aku Jadi Harus Dijaga Kepersihannya Ini Juga Menimbulkan Suatu Hal Baru Orang Itu Bertanya Kenapa Ketika Para Malaikat Seakan Akan Membantah Kehendak Tuhan Allah Subhanahu Ta'ala Kan Mereka Bantahlah Ya Allah Ngapain Itu Diciptakan Itu Khalifah Kayak Itu Nanti Jadi Pertumpahan Darah Sedangkan Kami Ini Selalu Menyembah Kamu Begitu Bayangin Balaikat Dalam Tanda Kutip Menggugat Allah Subhanahu Ta'ala Tapi Mereka Tidak Diukum Jadi Ini Menunjukkan Bagaimana Islam Itu Juga Memberikan Kebebasan Berpendapat Kepada Makhluknya Tidak Ada dua Dan bukan itu saja Sebenarnya Ada ayat-ayat lain Misalnya Mengenai Antara Allah Subhanallah Dan Iblis Waktu Iblis Pau dikusir Dan lain sebagainya Diminta Waktu Terjadikan Ini semuanya Menunjukkan Betapa Dalam Tanda Kutip Demokrasi Yang selalu Dibangga-banggakan Sebagai produk Barat Itu Ada Di dalam Al-Quran Al-Qarim Cobalah Pikirkan Cobalah Renungkan Jangan Hanya Kadron 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 Nanti Kamu Jadi Buta Tidak Berikuti Perkembangan Dan Tidak Beritahui Apa yang Ada Di dalam Ajaran Islam Mudah-mudahan Ini Menjadi Pertimbangan Kita Semua Bahwa Menjaga Keutuhan Dan Keasrian Bumi Kita Di iklim Yaitu Adalah Fardu Ain Dan Fardu Kifaya Itu penting Masya Allah Mudah-mudahan Kita bisa menjadi Penjaga Bumi Yang Luar biasa Buat anak Cucu kita Insya Allah Bang Noem Terima kasih Pagi ini Sudah Menemani Pendengar hasil Dan Semoga selalu Dalam keadaan Sehat Dan selalu Bermanfaat Buat Orang banyak Amin Amin Assalamualaikum Bang Noem Waalaikumsalam Barakatuh Wa Ta'ala Wa Barakatuh